Intro Pasca longsor di Gunung Keramaian, Kecamatan Pelaihari, Kebupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Jalan keramat yang menghubungkan Desa Panggung Baru dan Tungkaran Buah ditutup Pasalnya hingga Kamis pagi, timbunan tanah liat dan pasir serta batu menutupi jalan keramat sepanjang sekitar 50 meter Sebenarnya jalan keramat baru saja dibersihkan dari material longsor oleh dinas terkait Namun belakangan jalan tersebut kembali tertutup oleh material longsor sehingga tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun 4 Salah seorang pengendara yang hendak melintas terpaksa balik arah setelah mengetahui jalan yang hendak dilaluinya tertutup lumpur dan pasir serta ranting pohon Menurut warga jalan keramat Desa Panggung Baru, Suriansyah, sebenarnya jalan keramat pernah dibersihkan pasca longsor Namun timbunan pasir dan tanah liat serta batang-batang pohon kecil dan ranting selalu turun dan menutupi badan jalan terutama saat hujan lebat Material longsor yang masih selalu turun dari tebing gunung keramaian membuat warga RT4 dan RT5 yang berdekatan dengan lokasi longsor Terpaksa harus waspada dan mereka akan meninggalkan rumah untuk mengungsi jika hujan lebat mengguyur gunung keramaian Saat peristiwa longsor terjadi pertengahan Januari lalu, seorang meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan